Terima kasih. Juga dengan durasi 4 jam itu wajib PCR. Dan hari ini per 2 November sudah diralat dalam aturannya instruksi Mendagri. Ini yang sempat heboh juga ya. Ini kan aturan Kemenhub kan sebelumnya kan? Betul. Ini ramai sekali. Nah ini yang terbaru berlaku dari tanggal 2 sampai dengan 15 November. Tuh landasan hukumnya sudah jelas ya Maria. Instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021. Mulai hari ini artinya menunjukkan katu vaksin dan juga antigen H-1. Atau satu hari sebelum keberangkatan untuk moda transportasi. Jadi aturan Kemenhub yang sebelumnya itu kemudian sudah tidak berlaku lagi. Artinya akan digantikan dengan surat keputusan yang baru ini. Pertanyaannya bagaimana pengawasan di lapangan? Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa saya akan melakukan perjalanan jarak jauh? Kan kebanyakan kalau di lapangan nggak ada yang ngaku. Saya tujuan misalnya dari Jakarta mau ke Garut bilangnya dari Jakarta kemana kan ya? Itu yang bisa menurut. Pengawasan ini yang nanti kita tunggu bagaimana implementasinya di lapangan. Jangan sampai kemudian masyarakat yang lebih pintar daripada yang ngawasin. Ini Anda masih ingat pemirsa pada awal tahun 2021 ada pernyataan dari waktu itu masih anggota Komisi 9 DPR Ripka Ciptaning yang lantang sekali ketika rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan mengatakan ada unsur bisnis baik itu di vaksin maupun di tes usap. Nah ini juga yang kemudian banyak diperbincangkan. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan ya. Saya tetap tidak mau di vaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa di vaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua yang, semua usia boleh tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat, apa namanya itu, sanksi 5 juta. Mending gue bayar. Gak jual mobil kek. Bagaimana orang biofarma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini saudara menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Karena vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Laku saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini. Seharusnya lebih panjang lagi tuh Maria. Karena ungkapan dengan cara menggebu-gebu seperti itu dilontarkan cukup panjang. Alot sekalian rapatnya dengan Menteri Kesehatan Budi Dengani. Itu kan tadi awal Januari tahun ini. Tapi kemudian baru-baru ini ada juga hal yang sama ini juga dibahas juga di Majalat Tempu. Bahkan cukup rinci penjelasannya. Ada keterlibatan juga sejumlah menteri dan juga bagaimana bisnis ini berjalan. Berani ya Tempu mengangkat dan juga menyebutkan nama. Kita lihat bahwa ada dugaan nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis PCR. Meskipun tadi kita sudah mencoba menghubungi Luhut Binsar Panjaitan. Baik itu melalui juru bicaranya seperti itu. Yang mengatakan memang ada nama PT yang dikaitkan dengan Luhut. PT Genomic Solidaritas Indonesia. Tapi sesungguhnya itu bukan orientasi pada profit. Karena keuntungannya nanti untuk tes masal COVID-19 di tanah air. Secara gratis. Jadi memang tujuannya bukan hanya profit. Kalau dilihat ini cukup rinci. Bagaimana kemudian dijelaskan bisnis PCR ini di dalam negeri. Siapa-siapa saja kemudian menggaungi. Bagaimana juga kemudian keterlibatan angka-angka uang. Cuan di sana Andro. Tapi miris Pak. Kalau berbicara bisnis di tengah pandemi banyak rakyat yang sedang terseok-seok karena kondisi ekonomi juga. Kok masih ada orang yang mengaitkan ini dengan bisnis dan keuntungan semata. Kita ingin juga berbicara ini kan dengan para narasumber. Apakah benar di tengah pandemi ini PCR jadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Jangan kemudian dijelaskan dulu. Ini hanya semata-mata bisnis. Kita perlu buktikan juga. Malam hari ini kita buktikan langsung di meja catatan demokrasi. Sudah hadir sejumlah narasumber kami. Kita sampai dulu ada Pak Muhammad Saididu Pengkampan Kebijakan Publik. Selamat malam. Bang Saididu. Selamat malam. Dan juga sudah ada hadir juga ada Mas Agustinus Edi Kristianto Pegiat Media Sosial. Ini yang kemarin sempat membuat geger. Yang tadi mengungkapkan data itu ya Mas Agustinus ya. Rinci sekali datanya Andro. Pertanggung jawabannya nanti akan kita dengarkan. Selanjutnya ada Mas Abraham Wirotomo Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat malam Mas Abraham Wirotomo. Selamat malam. Selamat sehat. Kami juga menghadirkan Bang Arya Sinulingga Jurubicara Menteri BUMN yang bergabung melalui sambungan Zoom dari Dubai. Harusnya datang ke studio nih Bang Arya. Selamat malam Waktu Indonesia Bang Arya Sinulingga. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam kawan-kawan. Luar biasa. Kami nanti juga akan menghadirkan Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dr. Andani Eka Putra. Assalamualaikum. Selamat malam Dr. Andani. Selamat malam Dr. Andani. Selamat malam. Selamat malam Mas. Baik. Kita ke Mas Abraham terlebih dahulu. Kita langsung ingin ke Mas Abraham. Kita ingin minta pertanggung jawabannya nih Mas Abraham. Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan banyak juga kemudian diperbincangkan. Kemarin sebenarnya intinya adalah mengapa aturan kebijakan PCI ini kok berganti-ganti, maju mundur, diwajibkan, kemudian dibatalkan, diganti lagi. Ya, Maria. Jadi kalau lihat judulnya itu kan berubah-ubah dan rakyat bingung. Jadi pertama-tama kalau berubah-ubah itu tidak salah. Karena pemerintah mengambil kebijakan menyesuaikan dengan perkembangan data serta kondisi lapangan terkini seperti apa. Namun kalau rakyat bingung ini adalah kritikan bagi pemerintah. Berarti artinya dari cara kita komunikasi dari cara kita menyampaikan perubahan kebijakan ini harus perlu diperbaiki. Nah sekarang kenapa berubah-ubah? Jadi dua minggu yang lalu sebagaimana mungkin sudah saya sampaikan di forum ini bahwa ada kenaikan mobilitas di penerbangan udara yakini naik 8 persen. Nah di minggu ini ada penurunan kenaikannya hanya 8 persen. Jadi ada perubahan situasi. Lalu berikutnya ada kajian terbaru dari Kementerian Perhubungan di mana mereka menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk mentres para penumpang pesawat terbang. Jadi selama 6 hari setelah mereka selesai melakukan perjalanan menggunakan penerbangan kita cek siapa yang positif dan mereka menggunakan apa. Nah ternyata jumlah yang positif sampai seminggu terakhir ini hanya 116 orang. Itu artinya kita bisa melakukan relaksasi untuk penerbangan udara. Jadi mobilitasnya menurun lalu juga ada kajian baru, baru selesai. itu menunjukkan penyebaran positifnya itu sangat kecil. Termasuk instruksi medagri hari ini? Termasuk instruksi medagri hari ini. Oke. Karena tidak hanya itu saja sebenarnya yang membuat masyarakat bingung juga adalah harganya ini kemudian kalau kita bertambahin juga pemerintah kemudian mengusahakan bahwa dari harga 2 juta pada awal kemarin kemudian turun hingga 300 ribu. Tapi kemudian muncul juga pandangan masyarakat jadi nampaknya pemerintah kok tidak transparan ya mengenai hal ini. Ternyata bisa kok turun jadi 300 ribu? Pertama mengenai transparansi. Jadi yang menentukan harga itu tidak hanya pemerintah sendirian. Namun pemerintah melibatkan BPKP yang merupakan auditor dari pemerintah untuk mengecek dan mengevaluasi serta kira-kira harga yang pantas menjadikan harga eceran tertinggi itu berapa. Dan itu dilakukan pada setiap kali pemerintah menentukan HET. Jadi ketika pemerintah menentukan HET 2 juta juga ada audit dari BPKP termasuk sampai yang 500 ribu dan yang terakhir ini 300 ribu. Jadi ada audit dari BPKP. Lalu terkait dengan transparansi. Dalam pengadaan pemerintah juga menempatkan pengadaan PCR ini di dalam e-katalog dimana sebenarnya masyarakat bisa buka di website dari LKPP. Jadi kita memenuhi good governance dari LKPP kita terapkan penggunaan e-katalog jadi profesional saja nanti siapa yang bisa memenangkan lelang tetap menggunakan dengan prosedur yang sudah ada. Bang Saididu, sepertinya pemerintah sudah cukup transparan tadi dijelaskan oleh Mas Abraham bahkan kita bisa memantau dari online akan adanya peralatan kemudian tadi kit PCR maupun antigen. Bang Saididu. Saya pikir sebenarnya diskusi ini sudah selesai karena pemerintah sudah menunjukkan ya dan berterima kasih lah pemerintah ingin merubah dari dialog minggu lalu disini. Jadi saya pikir perlulah Pak Bram perbanyak dialog supaya kebijakan makin tepat. Tadi karena diakui juga memang ada komunikasi yang kurang diperbaiki. Ya jadi saya melihat begini kan ada lima sebenarnya saya lebih senang berdebat disini berdiskusi disini kalau pebisnis PCR-nya yang hadir. Siapa? Ya jadi supaya kita karena masalahnya tinggal itu sebenarnya. Yang dinanti siapa Bang Saididu? Ya udahlah karena nanti siapa? Agustinus. Agustinus yang menyampaikan siapa. Saya juga tahu sih. Jadi begini ada lima pertanyaan masyarakat tentang PCR ini satu sebenarnya kenapa sih wajib PCR? Nah kenapa sih wajib? Tapi itu dijelaskan. Ya itu kan pembenaran dan kebenaran itu berbeda. Jadi saya maklumilah bahwa Jadi kalau ini pembenaran apa kebenaran? Belum tentu pembenaran belum tentu kebenaran. Adakah variable lain sehingga tidak diwajibkan PCR itu? Dan sementara sepertinya ada gitu. Ada variable lain yang menentukan kebijakan nanti saya jelaskan. Yang kedua kenapa rakyat yang harus membayar? Itu kan nah kenapa rakyat yang harus membayar? Padahal ini kebanyakan publik saya sudah jelaskan dulu keminggu lalu. Nah artinya ada orang yang berdagang dengan rakyat. Boleh Bang soal bayar-bayar membayar ini boleh dibacakan kembali tweetnya Bang Saedidu Bang. Mohon maaf atas kesalahan saya terkait bisnis PCR. Saya katakan bahwa siklus bisnis PCR adalah kebijakan wajibkan rakyat rakyat bayar uang masuk ke swasta. Itu pernyataan saya dulu di kursi sebelah sana. Saya koreksi sepertinya yang terjadi adalah kebijakan wajibkan rakyat rakyat yang bayar uang masuk ke pembuat kebijakan lewat perusahaan miliknya. Lebih sadis Bang Bang ternyatanya Bang. Sepertinya nah jadi nah ini saya jelaskan nanti itu kenapa pernyataan ini sudah keluar. Begini yang ketiga adalah kenapa harganya berubah-berubah berarti kempe miliknya ya gampang lah kira-kira gitu lu rubah lah gampang dirubah kalau pebisnis biasanya oke kita fight dulu dong kita lelang dulu dong ya kan ini bisa diperintah harga bisa diperintah kan perintah presiden Bang harga berubah Bang tidak bisa presiden memerintah harga kecuali pemiliknya anak buah presiden kira-kira begitu kan nah kebijakannya tidak konsisten nah berarti saya perumus kebijakan kalau tidak konsisten berarti itu tujuan yang dibuat itu hanya kamuflasi terhadap kepentingan itu kamuflasi terhadap kepentingan dari kebijakan ini Pak Said Dudu kenapa masyarakat harus membayar karena sekali lagi bahwa kebijakan PCR serta penerapan antigen ini ada semangat dari pemerintah untuk bukan hanya melindungi orang yang melakukan perjalanan namun melindungi orang yang akan didatangi oleh pelaku perjalanan jadi karena itu tugas dari pemerintah adalah melindungi jadi katakanlah Pak Said Dudu dari Jakarta pergi ke kabupaten kota di luar Jawa bisa jadi menularkan supaya tidak menularkan orang yang ada di daerah digunakanlah screening tersebut ini semakin menegaskan kesalahan kebijakan itu Said Dudu di PCR untuk melindungi orang lain bukan melindungi diri saya kenapa Said Dudu yang harus membayar pemerintah dong yang harus membayar bukan saya nah kebijakan publik saya ulangi lagi kebijakan publik untuk kebijakan publik tidak boleh dibebankan kepada orang kecuali kepentingan pribadinya saya ulangi lagi semua penumpang yang naik pesawat itu naik di PCR untuk menghindari agar jangan sampai menularkan ke orang lain kenapa orang itu yang di apa namanya yang membayar analoginya enggak menurut saya kurang pas kalau misalnya ada perusahaan mengeluarkan limbah ke sungai kan yang dirugikan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut bukan si perusahaan itu yang rugi makanya pemerintah punya tugas bukan hanya melindungi pelaku usaha namun juga melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai iya tapi kan rakyat yang di sebelah itu begini saya bilang ini kebijakan setiap kebijakan Pak Abraham kebijakan yang untuk kepentingan publik tidak boleh dibebankan kepada rakyat itu titik saya kebijakan publik saya sudah bayar pajak rakyat sudah bayar pajak jangan karena nanti orang semua kebijakan publik jalan tidak ada uang untuk membuat rambu lalu lintas maka seluruh RT RW disuruh mengumpulkan uang untuk membuat rambu karena kebijakan publik nah itu jadi maksud saya begini kita harus hati-hati kalau masyarakat bukan masyarakat yang membayar akan itu tetap saja nanti diambil dari uang negara uang negara itu uang rakyat juga boleh gak izinkan saya juga menjelaskan Pak nah saya katakan dari kemarin ini tidak ada kaitan berbayar atau tidak dibayar jauh lebih bahaya apabila negara yang membayar lewat APBN dan swastanya menagi ke negara itu jauh lebih bahaya jadi kalau menurut saya kenapa sih saya boleh teruskan dulu supaya clear ini saya Pak Abraham ya kenapa kebijakan ini tidak konsisten itu berarti itu ada variabel yang tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga berubah coba bayangkan Pak berapa puluh ribu orang yang sudah PCR hari ini tetap dibatalkan bolehkah mereka sekarang itu minta uangnya kembali jadi korban kebijakan oke bolehkah mereka itu saran saya semua orang yang sudah PCR karena mau berangkat dan diubah mintalah kembalian dari pemerintah itu sebagai bang Abraham harus jawab ini bang saya dulu mengendus ada dana yang dihisap masuk ke swasta sesaat lagi bang kita masih banyak segmen yang hanya di catatan demokrasi Pak Mirsa iya kita lanjutkan hal ini saya mau langsung ke Dubai berlangsung berbincang langsung dengan Bang Arya sini lagi yang berada di sana Bang Arya tadi Anda menyimak layar paling tidak bagaimana kemudian aturan ini kami bahas tapi yang kemudian menjadi atau menyita sorotan publik adalah ada bisnis dan bahkan ada aliran dana dari cuan PCR ini mengalih ke sejubah menteri nama menteri BUMN bahkan juga kemudian dikait-kaitkan di sana Bang Arya ya ini yang saya bilang ini kan jahat ya ini jahat sekali sebenarnya yang dilakukan bisa saya terangkan ya pertama sampai hari ini ada 28,4 juta tes PCR sampai dari awal sampai akhir sampai sekarang data kemarin nih yang dikaitkan dengan Pak Menteri kami adalah PT GIS PT GIS PT GIS itu dia sesuai data itu melakukan tes PCR 700 ribu tes PCR dari awal sampai akhir berarti ini hanya 2,5% 2,5% dari 28,4 juta ini artinya bahwa kalau dikatakan bisnis ada permainan harusnya 25% gitu loh 30% 40% menguasai ini enggak ini hanya 2,5% 97,5% nya dimana 2,9% itu kan juga jumlah yang besar kan kalau misalnya kita kemudian breakdown ke jumlah orang yang ikut PCR Bang sebentar dulu kan yang saya bilang 700 ribu 2,5% dari 2,5% ini ya disitu disebutkan para pemegang saham dari PT GSI salah satunya adalah Adaro Yayasan 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 ya bukan Adaro Yayasan kemanusiaan Adaro dengan tujuannya dulu saya dapat informasi bahwa itu adalah Yayasan untuk membantu masyarakat untuk bisa tes PCR gratis juga sebagian disesarkan sahamnya Yayasan Adaro itu hanya 6% bayangkan dari 2,5% hanya 6% sahamnya Yayasan Adaro itu Yayasan ya bukan perusahaan nah kemudian kemudian ini dikaitkan dengan Pak Erick Thohir ini terlalu kecil gitu loh kecil banget gitu loh kalau memang permainan ini kecil sekali gak mungkin untuk apa bagi Pak Erick Thohir bermain-main seperti ini hanya 6% udah kemudian Pak Erick itu udah gak aktif lagi di perusahaan Adaro maupun di perusahaan di Yayasannya tersebut sejak beliau jadi menteri tapi karena ada Yayasan Adaro langsung dikaitkan Pak Erick Thohir ada permainan dan sebagainya kalau memang main masa sekecil itu gitu loh ini kan ngada gitu kalau tujuannya lain gitu ya tujuannya apa nah kemudian kemudian ya bagi kami BUMN SPCR ini kan maaf kata agak membergikan kami ruginya dimana loh Garuda susah tuh sedikit penumpangnya angka Sapura sedikit yang ke sana rugi semua ini kereta api sedikit gara-gara ini semua hotel-hotel kami ini sedikit gara-gara itu semua jadi banyak sekali bisnis di BUMN ini yang ruginya jauh jadi kalau dibandingkan yang kecil itu yang hanya 2,5% kemudian 6% nya disitu kecil banget dibandingkan kerugian perusahaan kami gitu BUMN ini kami dirugikan juga kami agak tidak diuntungkan lah dengan kebijakan PCR ini Bang Arya artinya bayangkan ketika Garuda kita kondisinya seperti ini tiba-tiba ada tes PCR lagi Bang Arya artinya pemerintah tidak mengambil keuntungan sedikitpun Menteri BUMN tidak mengambil meraup keuntungan dari bisnis PCR yang tadi nilainya Anda sebutkan sangat kecil sekali ya kalau seri keuntungan gak seperti itu mainnya terlalu kecil makanya saya bilang kenapa yang 97,5% gak dibuka yang puluhan juta itu kok gak dibuka kok gak ada gak ada yang peduli gitu loh lebih asik yang bermainnya hal-hal kecil sepele yang jadi gak fokus padahal kalau memang mau meneliti dan sebagainya itu teliti aja 97,5% itu gak pernah dilakukan mas Agustinus komentar ini kayaknya harus dijawab langsung dijelaskan juga mas Agustinus kemana itu yang jumlah besarnya itu mas Agustinus jadi saya perlu sampaikan dulu mengenai apa sih yang sedang kita bicarakan ini jadi kita pertama prinsip prinsip negara ini mau dibawa kemana mau diselenggarakan seperti apa kalau dalam pikiran saya ada tiga hal penting soal good governance soal transparansi dan soal partisipasi publik tiga prinsip ini kita gak bisa main-main bagi pemerintah ini seharusnya menjadi perhatian karena ini menyangkut kredibilitas kredibilitas artinya kebisaan dipercaya kalau rakyat sudah tidak bisa dipercaya tidak bisa mempercaya pemerintah sendiri itu bahaya itu prinsip sebelum kita bicara yang teknis yang kedua kita langsung masuk ke soal bisnis PCR jadi tadi memang saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Arya tapi saya mau bilang begini pertama ini bisnis berkaitan dengan PTGSI kita tidak usah berargumen yang rumit badan hukumnya saja perseroan terbatas perseroan terbatas itu persekutuan modal persekutuan modal berdasarkan perjanjian para pihak beroperasi berdasarkan modal dasar yang terbagi atas saham-saham tujuan PT dibentuk adalah mencari laba itu undang-undang yang mengaturi profit nah ini yang mau saya cermati saya kritisi jadi sebelum ini ramai soal bisnis PCR ini satu atau dua hari sebelumnya saya itu menulis di status itu keheranan saya kok bisa harga PCR Presiden Jokowi meminta turun dari 900 dia minta jadi 300 tapi kalau kita bertambah ini kan hal baik kemudian Presiden kita mendengar suara masyarakat yang kemudian kesusahan terseyok-seyok dengan adanya aturan PCR dengan harga yang cukup mahal makanya di paragraf pertama saya katakan jika Presiden Jokowi bisa menurunkan meminta turun sampai 300 mengapa dia tidak menurunkan nol satu saya tanya faktor-faktor apa yang membentuk harga PCR itu dari 900 ribu 475 ribu 300 ribu 275 ribu tapi Anda berani sekali mas menyebutkan nama perusahaan kemudian nama keterkaitan juga minku kemarin investasi ini kan tidak main-main dengan kenyataan mereka ini penting soal peristilahan dalam semua publikasi saya saya tidak menyatakan menggunakan kata bermain sama seperti laporan Tempo saya menggunakan istilah terafiliasi atau setidak-tidaknya ada kaitannya makanya saya rinci kenapa ada kaitannya sumber saya adalah akta PT makanya saya katakan begini pada tulisan terbaru sebetulnya menjelaskan persoalan ini sederhana kita bicara soal kronologi dan etika ingat saya catat tuh pada 10 Februari 2020 Menko Marifes Bapak Luhut dia kan dia berkata di Batam ketika ditanya soal dugaan melonjaknya kasus di Batam kata dia ha Corona mobil Corona kata dia sudah pergi sambil bercanda itu Februari Maret 2020 kasus perdana diumumkan terjadi di Indonesia yang di Depok itu Maret itu April 2020 PT GSI ini didirikan April perubahan akta terakhirnya memang September 2021 ada perubahan direksi dan komisaris jadi kronologi tiga bulan ini penting satu bulan setelah pengumuman kasus perdana PTGSI terbentuk PT loh persoalan di dalamnya ada yayasan itu memang ada aturannya yayasan memang ditujukan untuk kepentingan sosial keagaman dan kemanusiaan dan yayasan memang betul boleh melakukan penyertaan modal dalam suatu unit usaha ya maksimal 25% dari nilai kekayaan yayasan siapa saja mas bisa disebutkan kembali yang terlibat dalam PT yang mengadakan tes PCR ini nah keberatan saya terhadap posisi Menko Marifes itu adalah posisi dia ini sebagai penyelenggara negara satu nama ini saja saya juga tahu ada pemain lain selain GSI yang di bisnis ini ada Prodia ada Bu Mame ya Budiman Majumega Farmasi yang dimana-mana saya tahu tapi kita kenapa harus fokus sama Menko Marifes adalah beliau penyelenggara negara dia harus bertindak atas kepentingan seluruh masyarakat bukan hanya kepentingan tiga pengusaha yang menjadi yayasan ini siapa satu yayasan North Star Group yang saya tulis memang dikendalikan ya oleh orang juga tahu North Star Group itu Patrick Waluyo Saudara Patrick Waluyo terus yang kedua Adaro itu yayasannya memang faktanya adalah Boy Tohir kakaknya Menteri BUMN dia memang memegang 6 persen saham dan Presiden Direktur terus yang berikutnya adalah Indika Energi memang Indika Energi sahamnya di PT GSI memang yang paling besar ya 30-an 30-an persen tapi poinnya bukan di situ poinnya adalah penyelenggaraan negara ini diikat oleh aturan formal dan juga etika dia tidak bisa serampangan seperti warga negara bias itu poin saya saya tidak menuding kita perlu dengarkan juga tanggapan Bang Arya silahkan ini ya pertama itu yayasan ya yang Pak Erick Tohir sudah tidak ada lagi di sana ya dan dia itu tadi cuma 6 persen dan dia itu sudah ada lama yayasan tersebut bukan baru dibentuk gitu ya artinya Pak Erick Tohir itu tidak ada kaitan dan tidak ada tidak adalah hubungannya yang pertama yang kedua kalau tadi misalnya negara atau pemerintah mengwajibkan rakyatnya untuk dites PCR oleh GSI itu itu juga itu jadi faktor tertentu tapi ini tidak ada juga rakyat juga bebas milih di mana-mana tidak ada tidak ada paksaan terhadap itu tidak ada paksaan apalagi karena ini yang berkaitan dengan Pak Erick Tohir yang jauh banget udah saya katakan coba dihitung aja berapa keuntungan dari yayasan tersebut hitunglah dari 6 persen tersebut dengan dibagi dan sebagainya bandingkan dengan beratnya hidup yang kami tanggung di BUMN bagaimana Garuda beratnya bagaimana mungkin Anda gak tau bagaimana berat Garuda Anda kan gak tau itu beratnya kerta api Anda gak tau 30 persen loh turun beratnya Angkasa Pura itu lebih berat dibandingkan itu kecil banget beban yang harus kami tanggung ditanggung oleh Pak Erick untuk melanggulangi perbahasaan itu ini begini lo kecil bos itu sepele ini sepele banget yang Anda bilang itu cuma Anda buka dong 97,5 persen sebentar 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 saya tidak pernah berbicara tentang Angka sampai sejauh ini ya sampai detik ini saya bicara prinsip pemerintahan yang baik etika politik begini sebentar ini bukan masalah Angka Anda bilang Pak Erick tidak punya kepentingan sudah tidak mengurusi kita gak bicara itu ini cuma 6 persen apalagi tadi Anda saya catat ini bahaya sekali kalau mau main katanya kalau mau main masa sekecil itu apakah Anda main yang besar kan logikanya seperti itu maksudnya gini Mas Anda jangan gitu Anda jangan melintir bukan Anda ngomong kalau mau main maksudnya adalah kalau Anda tuduh seperti itu permainan kok gak tanggung-tanggung gitu loh maksudnya jadi jangan melintir maksud saya sekarang begini jadi Mas malah saya ini curiga bahwa Anda menutupi 97 persen yang Anda tahu itu Anda mengalihkan kalau saya menutupi itu ya buktikan kenapa Anda gak buka 97,5 persen saya tahu begini Anda gak pernah buka Anda gak pernah buka sekarang disini Budiman Maghah sekarang dibuka Budiman Maghah saya hingga hari ini ya saya lihat saya ada aktanya Budiman Maghah Maghah Farmasi apakah dia ada kaitan dengan ini dengan apa namanya penyelenggaran negara fokus saya penyelenggaran negara saya tidak menuding langsung saudara Erick Thohir ya bukan begini sebentar Anda tulis loh Anda tulis loh Erick Thohir tapi saya bilang bermain enggak dengarkan dulu penjelasan saya dengarkan dulu sebentar ini penting ini penting ya saham ingat bukan masalah dikendalikan atau dikendalikan ingat undang-undang tidak mengenal loh pemegang saham pengendali undang-undang itu yang dikenal adalah klasifikasi saham saham yang punya hak suara saham yang tidak punya hak suara saham yang dapat dividen terlebih dahulu jadi ini masyarakat harus tahu apa yang namanya konflik kepentingan relasi-relasi kekuasaan yang terjadi secara tidak kasat terafiliasi tadi yang Anda sebutkan kalau terafiliasi jelas dua perusahaan Toba dua anak perusahaannya pemegang saham di situ sementara dua anak perusahaan itu adalah anak perusahaannya grup Toba yang ada di bursa yang kedua jangan sepelekan ah kan cuma 6% bukan Anda boleh lihat bursa efek aja melaporkan kepemilikan saham di atas 5% itu secara berkala poinnya bukan angkanya ada relasi kekuasaan ada dugaan konflik kepentingan dan ingat yang kita bicarakan ini adalah soal public goods soal tes PCR dan vaksin itu adalah public goods karena selama masa pandemi ini permintaannya begitu tinggi yang ngomong siapa PBB United Nations Office on Drugs and Crime potensi korupsi besar di situ dalam hal pengadaan vaksin dan selama pandemi ini ini Bang Sayyidu ingin menambahkan Bang Arya dijawab sesat lagi di catatan demokrasi Bang apalagi kalau sudah berbicara mengenai konflik of interest kita harus sudah dulu bahwa-bapanya di catatan demokrasi pemirsa ya kita lanjutkan dengan mendengarkan tanggapan langsung dari Bang Arya Sinulingga tadi harus juga dikonfirmasi pernyataan dari Mas Agustinus Bang Arya ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kan dikatakan bahwa ada pertama ya pertama itu tes PCR yang diberikan di masyarakat itu gak ada kewajiban kepada PT tersebut artinya dia memang bebas memilih jadi di market betul di market gitu jadi bukan bukanlah dia mendapat keuntungan langsung dengan cara seperti itu itu satu peringkat itu dulu artinya ini kalau tadi misalnya ditenderkan GSC-nya menang itu bisa dikatakan ada sesuatu juga bisa seperti itulah gitu ya walaupun betul juga seperti itu selama dia oke nah yang kedua yang saya peringkatkan tadi kelihatan kan Mas Agustinus ini gak mau mengarahkan ke 97,5% itu dia mengatakan yang ngotot bahwa ini adalah ada kepentingan kekuasaan jabatan di sana tadi sudah disebut salah satu PT saya itu pengen bicara bahwa poin saya bukan ini karena cuma 700 ribu dibandingkan itu nanti ada porsinya sendiri kita bisa bilang misalnya apakah antara GSI Bumame itu ada saya percayaan usaha tidak sehat ya anda tidak pernah buka jadi anda tetap anda tidak mau ngilik yang lain karena anda lihat bahwa tadi ada kepentingan karena di dalam GSI ada faktor penyelenggara negara tadi relasi kuasa potensi konflik kepentingan tapi itu market ya itu market market supply dan demand tidak terjadi secara alami karena demand itu dibentuk oleh kebijakan juga gitu loh sementara penyelenggara negaranya ini dia ada relasi karena ada penyelenggara negara Bang Arya ditanggapi supply demand ini juga demand dibentuk oleh kebijakan gini pemainnya berapa banyak itu juga anda tahu berapa pemainnya serahkan kepada otoritas dong ada KPP ada tahu gak berapa pemain pesiarnya yang saya tahu ada satu namanya PTGSI yang pemegang sahamnya adalah berapa banyak saya boleh saya boleh menengahi ini bicara tentang ini ini bicara tentang etika etika itu tidak menengenal besar kecil kalau orang Islam paham berwudu najis besar najis kecil tetap batal wudunya itu namanya etika nah izinkan saya menjelaskan bahwa penyelenggara negara yang sangat bernilai itu etika bukan besar bisnisnya tapi etikanya nah saya ingin sekali menggunakan kesempatan malam ini menjelaskan untuk kita menilai pejabat publik ada sekarang enam tingkatan etika pejabat publik yang paling beretika adalah apabila dia menjabat maka dia melarang seluruh dirinya dan keluarganya untuk ikut memanfaatkan kewenangannya termasuk berbisnis termasuk istrinya ikut perjalanan dinas pun dia larang itu etika tertinggi etika dibawahnya adalah membolehkan asal sesuai hukum nah itu membolehkan permainan dikit-dikit membolehkan berbisnis asal sesuai hukum yang dibawahnya lagi adalah memberikan informasi kepada pihak lain dan dia dapat manfaat dari informasi itu membolehkan informasi itu etika tingkat tiga dibawah etika tingkat empat adalah berbisnis dengan kewenangannya itu etika tingkat empat tidak besar kecil disini yang tingkat lima adalah membentuk perusahaan untuk bermistik dalam kewenangannya atas nama dia disediri atas nama dia atas nama keluarganya atas afiliasi bisa dan yang terakhir yang paling bobrok adalah membikin bisnis pada saat ada bencana di kewenangannya itu etika paling rendah masuk masuk poin berapa silahkan publik menilai dan menilai semua pejabat publik saya boleh tambahkan penting dari bangsa ididu tadi kenapa argumen saya bahwa ini bisnis satu tadi kan saya bilang badan hukumnya saja PT kedua ingat ada fakta nih ya Juni 2020 PTGS ini menerbitkan surat utang dia 77,5 miliar dia menerbitkan surat utang tujuannya apa untuk memperkuat permodalan pendirian PT dan operasional bisnis apa PCR tujuan penerbitan convertible bond itu itu ada fakta siapa yang mewakili PTGS ini bisnis gitu seperti yang saya katakan tadi ini sangat jauh dari Pak Erick Tohir satu itu yayasan yang jauh banget sama beliau meskipun dekat dengan kewenangan Pak Erick Tohir apa kewenangan apa kewenangan Pak Erick Tohir terhadap di situ dalam TSPCR gak ada kebijakan dia di sana tidak ada kebijakan Kementerian BUMN terhadap di situ sebagai wakil ketua COVID gak ada tidak ada tidak ada tidak penentuan TSPCR bukan di kewenangan KPCPN bukan karena ketuanya kan Pak Luhut wakil ketuanya kan Pak Erick kan dibahasnya di tim itu kan enggak bisa Pak enggak itu di Kementerian Kesehatan kewenangannya di Kementerian Kesehatan bukan masalah siapa kewenangan PCR atau apa dalam posisinya sebagai Menteri itu ada hubungannya kalau gak ada kaitannya sama kewenangan kewenangannya gak bisa dong dia ada kewenangan itu gak bisa kewenangan itu punya pengaruh pas dia gak ada kewenangannya dikatakan dia dia mendapat akses kepada informasi akses kewenang untuk macam-macam penyeludara negara gak ada kewenangan beliau bos gak ada kewenangan beliau mengantukkan PCR kita akan bahas soal harga ini yang jadi perdebatan oleh masyarakat sebenarnya hitung-hitungannya bagaimana nah ini dokter Anda yang mengerti mengenai hal ini dokter Anda boleh kasihlah kita pencerahan sebenarnya bisnis PCR ini hitung-hitungannya seperti apa adakah cuan besar di dalam bisnis PCR ini terima kasih mbak selamat malam bapak ibu semua jadi terkait dengan PCR sebenarnya kalau saya katakan dari awal itu sama seperti pandemi kita melihat bahwa tidak ada kepastian dengan kita terhadap semua aspek jadi harga PCR itu berapa misalnya kita juga gak ada kepedoman waktu itu padahal sebenarnya pada waktu awal-awal pandemi kita diskusikan dengan banyak ahli molekuler mereka tahu semua itu berapa harga sebenarnya dah hafal itu berapa harganya apa produk yang paling bagus apa produk yang jelek mereka tahu semua itu yang pertama yang katakan saya jadi lebih banyak karena kerancuan itu saja kalau saya melihat di situ saja di awal-awal gak ada gak ada sama sekali orang berpikir itu macam-macam yang pertama yang kedua yang kedua kalau kita lihat struktur harga kalau kita lihat struktur harga daripada PCR itu yang pertama adalah harga regennya regen itu ada dua regen PCR dan regen untuk isolasi RNA-nya nah regen PCR itu harganya bervariasi dari harga sekitar Rp80.000 Rp60.000 sampai harga sekitar Rp200.000 jadi harganya sangat bervariasi nah sekarang tinggal si perusahaan itu pilih apa ini yang membedakan impor atau lokal begitu hampir semua barang kita itu adalah impor jadi kita tidak punya barang lokal satu-satunya barang lokal kita yang masuk ke pasaran adalah Mbiocop Mbiocop itu itu produk bioparma harganya sekitar Rp165.000 waktu itu di ekotalok masih segitu harganya lokal masih mahal coba bayangkan kalau digunakan sekarang Mbiocop dengan harga masih Rp165.000 saya rasa cukup harga Rp300.000 itu tidak akan masuk itu yang pertama harga regen jadi ada PCR dan ada isolasi RNA jadi dari sampel itu diisolasi dulu RNA-nya kemudian harganya itu berkisar antara sekitar Rp35.000 sampai Rp120.000 harga itu rentangnya panjang dengan banyaknya produk Cina yang masuk ke kita harga itu makin-makin turun terus dulu tidak ada sekitar tahun 2020 akhir tidak ada harga regen itu yang di bawah harga pengen isolasi itu di bawah di bawah Rp40.000 itu tidak ada dokter Anda nih poin ini menarik artinya harga baru yang sekarang lebih murah ini bukan karena disengaja tapi karena faktor barang-barang material dari impor yang juga terpengaruh barang impor jadi gini kalau saya lihat ya psikologisnya gini pada waktu saya masih ingat BPKP diskusi dengan datang ke tempat saya ke diskusi itu tanya-tanya berapa harga normalnya waktu itu sekitar bulan sekitar bulan Juli lah kalau saya tidak salah Agustus, September saya tidak ingat kapannya saya katakan struktur harga yang benar itu sebenarnya sekitar Rp700.000 Rp800.000 waktu itu ya karena apa? karena hampir semua regen belum banyak produk Cina yang masuk semua regen itu adalah produk-produk dari Eropa dan Amerika pada waktu itu ya jadi kayak produk Yagen Invitrogen itu produk-produk bagus-bagus semua dan mahal semua dan sifatnya belum multi-plex seperti sekarang masih single-plex masih dikerjakan satu per satu jadi kalau kalau kita lihat waktu itu harganya dibikin Rp900.000 saya pikir waktu itu masih layak nah kemudian harga itu diturunkan lagi jadi Rp500.000 sampai sekarang diturunkan jadi Rp300.000 nah kalau kita lihat tadi kan sudah saya katakan ada dua komponen utama regen kemudian ada konsumable plastiknya yang harus kita hitung juga dulu konsumable plastik itu satu filter tip itu harganya Rp300.000 per box sekarang bisa Rp80.000 per box itu yang konsumable plastik kemudian APD dulu orang pakai hazmat hazmat itu mahalnya minta ampun dulu sekarang tidak perlu pakai hazmat pakai gaun cukup atau pakai mask maskera, fesil, dan sebagainya dulu pakai hazmat semua nah itu kosnya akan jadi besar kemudian ditambah lagi masalah gaji gaji dokter penanggung jawab gaji analis gaji administrasi dan sebagainya biaya air listrik, limbah itu juga harus kita hitung kemudian terakhir tentu margin keuntungan oleh si investor masalah saya lanjut sedikit lagi ya sedikit lagi mbak ya ya silahkan singkat saja masalah keuntungan tergantung bagaimana perusahaan laboratorium itu mampu mengatur regen-nya lebih murah itu aja sebenarnya nah gitu kuncinya oke nah ini kemudian menjadi pertanyaan juga kalau tadi sudah dijelaskan rinci ya berapa harga-harganya menjadi pertanyaan publik pasti dengan harga saat ini 300 ribu ini untungannya berapa dengan perubahan harga regen lah kemudian gaji dari tenaga medis dan segala itu harga wajar gak ya sekarang kalau Maria betul wajar tidak nanti dijawabnya nanti ya lalu saja dasar lagi di catatan demokrasi kita lanjutkan saya ingin lagi ke dokter Anda nih singkat saja jawabannya dokter jadi dengan harga 300 ribu harga terbaru yang ditentukan oleh pemerintah ini sebenarnya wajar tidak sih keuntungannya berapa dari para pembisnis ini saya katakan wajar mungkin wajar tapi yang jadi masalah itu adalah banyak lab-lab itu sekarang terjebak dengan penyedia alat yang harganya sudah ditentukan oleh penyedia alat itu yang jadi masalah bagi lab-lab yang mendiri yang tidak tergantung kepada alat dalam hal ini mereka beli alat sendiri mereka bisa turunkan malah sampai 220 ribu jadi bukan kalau kita lihat sekarang di promosi-promosi ada yang sampai 215-200 malah keuntungannya dokter Andani itu tetap dapat untung atau tidak dokter Andani dengan harga 220 ribu 300 ribu ada untung tidak nah sekarang lagi saya katakan saya contoh begini ya saya contoh begini satu lab dia diberikan pinjaman KSTO oleh satu perusahaan harganya waktu itu masih harga 500 dikasih harga katakanlah 275 untuk Regen saja dan consumable plastic belum termasuk APD dan sebagainya pada waktu harga jatuh ke 300 dia tidak bisa apa-apa lagi sekarang itu contoh ya tapi ada lagi lab yang alatnya mereka beli sendiri mesin PCR-nya beli semuanya beli sendiri sudah ada semua nah sehingga mereka bisa memilih Regen mana yang mereka pilih mereka bisa tentukan Regen yang mana yang paling murah yang paling murah bisa 30 ribu 40 ribu sementara yang paling mahal ya bisa sampai 200 ribu seperti yang saya katakan tadi dokter Andani ini artinya begini kalau pada saat awal COVID lah ya harga PCR sampai 1 hingga 2 juta kita paham bahan bakunya memang masih tinggi masih mahal tapi kalau kita berbicara beberapa waktu lalu pada saat harga tes PCR ditetapkan 500 ribu 495 ribu tepatnya keuntungannya berapa? pada waktu 495 ribu itu rata-rata keuntungan sekitar 150 sampai 200 ribu per tes dan sekali lagi saya katakan tergantung kepada KSO atau tidaknya hampir 50% ya sekitar itu dia untung 150 sampai 200 ribu tergantung KSO itu belum belum kita hitung sebagai biaya investasi ya karena konsekuensi resiko mereka adalah biaya investasi baik Dr. Andani Bang tadi sudah menengar jelas ada potensi keuntungan di sana cukup besar dengan harga 495 ribu dari awal saya sudah menduga bahwa bukan bisnis PCR aja nih bisnis COVID istilah saya bisnis COVID ini kelihatannya sangat jadi saya ulangi lagi saya terima kasih TV One membuka ini dan saya juga menganggap contoh pembahasan tentang PCR ini kasus lain harus dibahas seperti ini supaya terbuka semua supaya rakyat diuntungkan dan saya ulangi lagi pertanyaan sekarang yang kedepannya kita bicara kedepannya Pak Abraham adalah yang perlu dibongkar adalah jangan sampai ada pebisnis menunggangi kebijakan apalagi pembuat kebijakan yang berbisnis itu tidak boleh kalau ditemukan saksinya apa kalau ditemukan Anda ingin apa saya katakan di pejabat publik itu yang paling tinggi etika nah kalau pejabat diwabat menteri yang menghukum kalau diatasnya ya presiden yang bisa melihat karena itu etika sekali Pak pejabat publik tidak dipercaya lagi atau dicurigai bahwa dia memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya maka itu sudah menjadi pertanyaan besar karena sangat susah dipercaya oke begini saja berarti agar lebih jelas mungkin masyarakat yang melihat pada malam hari ini dengan perkara PTGS ini Anda melihat tidak ada kaitannya dengan Menteri Erick Thohir Bisarya atau Pak Luhut saya nah mungkin Pak Agustinus yang tahu jauh tapi saya bekas pejabat publik sekali pejabat publik apa namanya secara etika itu tidak bisa lagi susah sekali setelah saya tadi Anda tidak boleh sholat apabila kena najis najis sedikit apapun setelah berwudu itu artinya batar secara posisi Bang Saididu batar secara etika kita ke Bang Arya Sinulingga ini ada pertanyaan Bang Arya dari masyarakat dari Andrian Bang Arya saya akan bacakan mau tanya ke Bang Arya dong harga PCR dari 1 juta lebih di awal pandemi dan sekarang jadi 275 ribu margin profitnya berapa per satu tes PCR kok harga jualnya jauh ya dari 1 jutaan bisa ke 275 ribu variable costnya berapa jujur ya ini pertanyaan dari Andrian ke Bang Arya silahkan Bang Arya diminta jujur katanya Bang Arya orang saya gak tahu orang saya gak berbisnis kok gak ngerti saya jadi kalau ditanya saya gak ngerti saya saya gak paham tanya aja mungkin tadi kan dari Pak Andani kan udah tahu ya gambaran dulu 1 juta itu berapa harga reikim dan sebagainya kalau saya saya gak ngerti orang saya gak ngerti tahu bagaimana bisnisnya gak paham tapi mengenai posisi tadi bahwa secara etika secara of inter tadi kan udah saya katakan disitu tidak ada konflik kepentingan Pak Erick karena dia bukan pembuat kebijakan ya kalau kecuali dia pembuat kebijakan mengenai tes PCR berapa harganya berapa ininya itu boleh ini gak ada sama sekali kaitannya itu wewenang dikewenangan di Kementerian Kesehatan satu yang kedua bahwa Pak Erick gak ada kaitan dia tidak jauh sekali sama yayasan yang Adaro dia gak ada kaitan lagi-lainnya dia non-aktif yang ketiga itu perusahaan yang ada itu kan bukanlah dituju oleh pemerintah jadi jauh banget jadi kalau kita sih ini ya kalau ada yang jahat-jahat gitu ya untuk mengkaitkan menarik-narik ya namanya juga sekarang kondisinya silahkan tapi bagi kita bagi kita bagi kita karena memang tidak ada kita kepentingan seperti itu gak ada pahala ini hanya orang-orang saya bilang lagi mereka gak pernah membuka yang 97,5% kalau memang kalau memang kurusan harga keuntungan-keuntungan yang diributkan kenapa gak dibuka-buka oleh mereka gak peduli mereka sama yang itu oke dibantah kok orang jahat katanya mengungkap aduh Mas Abustinus bagaimana ini? saya setuju kalau dibuka juga yang lain semua biar terbuka semua jadi kan gini loh cara berpikirnya gini ini kan kita menghadapi situasi pandemi hampir 2 tahun karena situasi pandemi jadi barang dan barang-barang seperti vaksin PCR masker itu kan permintaannya tinggi dia menjadi public good karena dia permintaannya tinggi ya kan ada potensi bisnis di situ PBB pun mengeluarkan loh bahwa ini harus diawasi karena ada besar potensi korupsi dan penyelewengan di situ itu dulu tapi jangan tebang pilih dong kok yang dibuka cuma yang sekian persen bukan yang besarnya pemain besarnya siapa ini? begini pemain besar ini kita jangan terjebak soal 97,5 pemain besar apa sih ukuran besar? apa ukuran besar? saya tahu misalnya begini tadi GSI saya bilang ya kita buka aja di sini pemilik PT Budiman Maju Megah Farmasi Bumame misalnya ya kan itu siapa? apakah ada kaitan dengan penyelenggaran negara? pro dia tapi yang lebih penting adalah begini KPPU bisa masuk untuk melihat unsur persaingan usahanya sehat atau tidak bisa masuk di situ poinnya adalah lakukan dulu audit secara menyeluruh selama masa pandemi ini lembaga-lembaga seperti BPK BPK semua libat kan KPPU kita mau apa poinnya? transparan mengapa hanya Northstar Adaro dan Indica yang boleh berbisnis dengan seorang Menko Marifes Bang Arya langsung dijawab Bang Arya sebelum ke masa mengapa harus Tianlong mesinnya nah kan kelihatan kan beliau kembali ke GSI lagi mereka gak mau buka 97% gak mau buka ini beliau ini karena di GSI ada penyelenggaran negara Bang tadi Bang karena di GSI ada nama lukit tadi anda tahu gak? teman lain ada enggak? nah makanya kita sama dengan jadi tahu misalnya Bang Arya tahu boleh dibuka Bang Arya artikel gini kenapa perlu GSI karena disana ada penyelenggaran negara gak pernah mau buka dia ini jangan-jangan ada permain juga nah ini penting menarik kalau dia tuding saya bermain ini tudingan serius dilihat loh oleh pemirsa jutaan orang jangan-jangan anda bermain juga jangan-jangan karena anda gak mau buka juga jangan-jangan-jangannya kalau anda tadi pertama tuding saya bermain dengan yang 97,5 ya harus buktikan gitu loh makanya gak bisa jangan-jangan anda bermain jangan dialihkan ke situ masyarakat harus tahu masyarakat harus tahu transparansi gini ya gitu loh gini gini-gini saya jelasin ya tadi aja anda udah mulai salah nih vaksin itu terbatas tidak boleh ada yang main hanya yang paling hanya boleh BUMN saya ingatkan ini saya beritahu yang kedua ya masker gitu ya anda bebas sekarang ada dimana-mana PCR ada dimana-mana dan nanti ada saya sepaket dengan anda bahwa ini perlu di audit saya setuju sepaket ya minimal kita sepaket di situ dulu makanya sebelum di audit kita ya kita jangan menuding dimana-mana kita gak menuding ini bukan persoalan Erik Thohir atau siapa bukan persoalan ini persoalan prinsip bernegara yang baik gitu loh ada nama-nama yang dalam pusat bisnis tersebut Presiden harus turun tangan Mas Abraham yang menurut saya terkait dengan bisnis ini tentu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi masyarakat namun masyarakat energinya tolong jangan habis dan mohon para yang meripisi dan memberi masukan jangan juga dianggap COVID ini tidak ada karena COVID ini tetap nyata dan pemerintah dan masyarakat tetap membutuhkan tes PCR bagaimanapun juga tes PCR itu adalah golden standard dari WHO dimana ini sangat penting tidak hanya untuk testing namun juga surveillance jadi kalau dari kami kami akan berusaha supaya harga PCR itu semakin terjangkau untuk masyarakat dan masyarakat harapannya tetap menjaga protokol kesehatan jangan karena terlalu kita habis diskusi seperti ini masyarakat juga acuh dengan protokol kesehatan jadi saya harap tetap fokus ancaman pandemi ketiga tetap ada kita tetap harus berhati-hati tetap fokus juga jangan sampai ada pihak membuat aturan untuk meningkatkan omset bisnisnya itu juga karena kebijakan kemudian jangan sampai disalahgunakan untuk meningkatkan omset bisnisnya dan memaksa rakyat membayar jadi itu juga kita awas ini harus diungkap jangan sampai masyarakat curiga nanti imunnya turun itu yang bahaya kebijakan kemudian disalahgunakan untuk meningkatkan pasar bagi pembisnis kita jeda dulu catatan demokrasi kembali saat lagi saat ini kami sudah kehadiran Kiai Syarif Mat Najih pencerama kami persilahkan kepada Bapak-Bapak yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai silahkan silahkan Pak Kiai kita tadi agak berdiskusi bagaimana yang kira-kira begini bagaimana hukumnya bagi seorang pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan dirinya dan mengambil dari rakyat padahal pejabat kan harusnya untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan dirinya kira-kira gimana Pak Kiai keren banget keren banget pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pemirsa TV One dimanapun berada dalam Al-Quran Allah ceritakan bahwa ketika seseorang menjadi pemimpin ada memang kehendak dari Allah mereka adalah orang-orang pilihan tetapi kemudian karunia yang besar itu akan menjadi ujian ada orang-orang yang kemudian amanah maka dijanjikan oleh Nabi imamun adilun pemimpin yang adil yang nanti dapat garansi di Omil Qiyamah dapat naungan dari Allah termasuk orang pertama dari tujuh golongan artinya mereka yang menjadi pemimpin atau pejabat mereka yang mempunyai kepercayaan langsung dari masyarakat dalam pemilihan mereka menang tetapi sesungguhnya mereka dipilih oleh Allah maka bagi mereka yang kemudian dipilih oleh Allah menyalahkan menang itu rakyatmu boleh jadi mereka tidak mengetahui apa yang engkau maksudkan dan apa yang engkau rencanakan tetapi apakah ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah dan negara Indonesia ini rakyat Indonesia ini rakyat yang keramat orang-orang yang sangat dibela oleh Allah buktinya berapa banyak kita disuguhkan dengan berita-berita para pejabat yang mereka kemudian korupsi dan ketangkep ini kan adalah sebuah bukti bahwa kesalahan yang mereka lakukan dikonversi dalam sebuah bentuk dipermalukan tanda kutip di depan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia tidak perlu bingung karena kita tetap menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong karena itu yang diajarkan oleh leluhur kita berapa banyak di awal pandemi mereka yang menyisikan dari hartanya kemudian untuk membeli masker menolong kepada yang lain memberikan makan dan itu rakyat Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab bila pada faktanya kemudian ada orang-orang yang mengambil keuntungan dengan mematikan hati mereka dan mereka kata Allah dalam Al-Quran ada sebuah ancaman buat mereka yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bahkan menikmati di atas penderitaan orang lain kalau disebut bagaimana hukumnya pejabat orang-orang yang kemudian menikmati fasilitas yang seharusnya tidak dilakukan selain diri dia atau melampaui batasnya rasanya kita perlu belajar kepada sosok seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz beliau sampai takut menyalakan pelita di malam hari karena itu bukan waktu dinas beliau bilang aku takut nanti dituntut oleh Allah karena ini bukan kebutuhan orang-orang yang aku pimpin ini kebutuhan pribadi dan itulah pentingnya kemudian bagaimana Pancasila sakti itu menjadi sebuah modal buat kita bahwa ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa engkau diawasi oleh Tuhan semua agama pasti sama dalam kaitan ini tidak membenarkan untuk berlaku aniaya engkau bisa bersembunyi dari sesuatu yang kau lakukan dengan berbagai cara tapi pada waktunya bila engkau menzolimi bila benar menzolimi rakyat Indonesia hati-hati karena rakyat Indonesia adalah orang-orang yang terus dilakukan diberikan pembelaan oleh Allah dan buat seluruh saudaraku tetap kita bersabar dan apalagi dengan keadaan seperti ini mudah-mudahan semakin membaik pasrahkan saja dengan doa-doa kita bahwa kemudian pemimpin-pemimpin kita akan mencari jalan keluar yang terbaik dan mereka akan selalu membela rakyatnya bila ada kenyataan yang mengambil keuntungan ketahuilah masih banyak pemimpin kita yang punya hati nurani berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia mereka adalah orang-orang pilihan dan mereka ada bersama kita mudah-mudahan ini menjadi manfaat terima kasih banyak Kaji Syarif Mat Najih kemudian Mas Agustinus Bang Saididu sudah hadir di catatan demokrasi dan juga kita ucapkan terima kasih juga sudah bergabung melalui sama langsung ada Dr. Andani dan juga Bang Arya dari Dubai terima kasih atas waktu dan tadi juga pernyataan setanggap mengenai hal yang kita bahas pada malam hari ini kami ucapkan juga terima kasih kehadapan pilih bisa kita berjumpa lagi minggu depan di catatan demokrasi saya Maria Segaf dan saya Andrumida Mercury terima kasih selamat malam sampai jumpa